Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara. Pada subtopik kali ini, saya akan membahas tentang induktor murni yang dipasang pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, berikut adalah gambarnya. L itu adalah induktor murninya yang dipasang di dalam rangkaian arus bolak-balik, di mana induktor murni ini dipasang secara seri. Sebuah induktor murni memiliki induktansi dirinya L. Simbolnya adalah L, kemudian pada saat arus mengalir di dalam rangkaian, maka akan timbul gaya gerak listrik induksi atau GGL di antara ujung-ujung induktor. Yang besarnya adalah seperti ini. Jadi, besarnya GGL induksi itu sama dengan negatif induktansi dirinya, dikalikan dengan perubahan arus per selang waktunya, DT. Kemudian, beda tegangan antara ujung-ujung kumparannya, yaitu A dan B ini, besarnya adalah tegangan maksimum dikalikan dengan sin omega T. Omega T itu menunjukkan besar fase sudut antara tegangan dan arus listriknya. Jika kita perhatikan rangkaian arus bolak-balik dalam gambar, di mana dari gambar ini, di mana pada osiloskop menghasilkan grafik seperti ini. Jadi, grafik ini ada dua menunjukkan antara perubahan fase-nya terhadap pada horizontal, yaitu omega T-nya, terhadap vertikal itu besar dari arus dan tegangannya. Jadi, yang garis putus-putus itu menunjukkan perubahan tegangannya, dan garis yang solid itu adalah menunjukkan perubahan arusnya. Di sini, kalau kita lihat, perubahan fase, maksudnya fase antara tegangan dan arus itu berbeda. Jadi, perbedaan fasenya itu sekitar pi per 2 atau 90 derajat. Tegangan V, kalau di sini tegangan V, mendahului arus sekitar 90 derajat, berarti beda fasenya adalah pi per 2 atau 90 derajat. Kemudian, jika kita perhatikan gambar, rangkaian arus bolak-balik merupakan rangkaian tertutup pastinya, sehingga di sini berlaku hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma dari IR ditambah sigma GGL itu sama dengan 0. I itu adalah arus listriknya, R itu adalah hambatannya, ditambah dengan sigma epsilon, epsilon itu adalah GGL induksinya, itu besarnya sama dengan 0. Karena di dalam rangkaian tersebut, tidak dipasang resistor murni, artinya besar R-nya sama dengan 0, maka kita akan memperoleh besar dari persamaan kuat arus listriknya atau perubahan kuat arus listriknya terhadap selang waktu tertentu itu adalah seperti berikut. Jadi kan, tadi karena resistornya sama dengan 0, otomatis I dikali R-nya sama dengan 0. Kemudian, kita hanya menyisakan dua persamaan lagi, yaitu persamaan yang ini dan yang ini, GGL induksi dan persamaan beda tegangan. Sehingga dari kedua persamaan ini, kita memperoleh tadi persamaan perubahan arus terhadap selang waktu tertentu itu besarnya sama dengan Vm atau tegangan maksimumnya dikalikan dengan sin omega T. Omega T itu menunjukkan besar fasenya. Dalam hal ini berarti perbedaan fase antara tegangan dan arusnya. Kemudian dibagi dengan L. L itu menunjukkan induktansi diri yang ada di dalam rangkaian. Dari persamaan itu, maka kita dapat menjabarkannya lebih lanjut untuk memperoleh besar dari kuat arus yang mengalir di dalam rangkaian. Nah, dari persamaan yang kita dapat tadi, masing-masing suku, masing-masing sisi, kita integralkan. Dari hasil integral itu, kita mendapatkan persamaan seperti berikut. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa besar perbedaan fase antara tegangan dan arus listrik itu adalah pi per 2. Itu diperoleh dari grafik ini. Sehingga besar dari omega T-nya adalah pi per 2 atau 90 derajat. Jadi, dari persamaan ini, kita memperoleh, kita sederhanakan lagi menjadi persamaan berikut. Dan persamaan ini adalah persamaan besar kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tertutup. Di mana pada rangkaian dipasang induktor murni. dan besarnya arus listrik itu sama dengan arus listrik maksimumnya dikalikan dengan sin omega T min pi per 2. Di mana pi per 2 itu adalah si beda fase antara tegangan dan arus listriknya. Nah, dari persamaan ini, kita juga mengetahui bahwa arus maksimum itu besarnya sama dengan Vm, yaitu tegangan maksimum, dibagi dengan omega dikali L. Di mana omega itu adalah kecepatan sudutnya dan L adalah induktansi dirinya. Sehingga, dari situ, kita akan memperoleh besar dari reaktansi induktif di dalam rangkaian. Nah, kita menggunakan konsep dari hukum Ohm, yaitu nanti besarnya hukum Ohm ini adalah menunjukkan besar dari omega L di mana omega L ini adalah nilai hambat induktor yang disebut dengan reaktansi induktif atau simbolnya adalah ini, XL. Dan, kita juga tahu bahwa besar omega itu sama dengan 2P dikali frekuensi, 2PF ini. Jadi, dari sini kita akan mengetahui atau menjebarkan persamaan dari reaktansi induktif itu sama dengan 2PF dikali L. 2P dikali dengan frekuensinya dikalikan dengan induktansi diri. Oh iya, jadi, kalau bisa kita simpulkan lagi, kita perjelas lagi. Jadi, dari persamaan yang kita peroleh, yaitu persamaan ini, persamaan arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian, kemudian, persamaan besar tegangan di antara ujung-ujung kuparan di dalam rangkaian, itu diketahui bahwa perbedaan fasenya antara tegangan dan kuat arus yang melalui rangkaian induktif itu sebesar Pi per 2 atau 90 derajat. Dengan sudut fase arusnya tertinggal Pi per 2 radian dari sudut fase tegangannya. Jadi, tertinggal Pi per 2 berarti kan perbedaan fasenya Pi per 2. Sehingga, kita dapat menghitung besar dari arus dan tegangan listrik yang mengalir di dalam rangkaian tertutup tersebut di mana rangkaian itu dipasang induktor murni. Dan kita juga bisa menentukan besarnya reaktansi induktif di dalam rangkaian di mana besarnya adalah 2P dikali frekuensi dikali dengan induktansi dirinya. Oke, sekian untuk subtopik kali ini. Sampai jumpa di subtopik selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di